Intro Tuhan, Shalom Sidang Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini Saya percaya semua kita diberkati Tuhan Dan saat ini kita mau puji Tuhan Kita mau sembah Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Ia berjanji akan kembali Angkat kita sebuah Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Puji Tuhan saat ini kita mau Mendengarkan firman Tuhan Kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan Mari kita membuka kitab kita Di dalam Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-27 Saya akan membacakan bagi kita semua Peringatan dan ancaman Dengarlah, pasanglah telingamu Janganlah kamu tinggi hati Sebab Tuhan telah berfirman Permuliakanlah Tuhan alamu Sebelum ia membuat hari menjadi gelap Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja Sementara kamu menantikan terang Tetapi ia menjadikan hari Kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap Gulita Jika kamu tidak mau mendengarkannya Aku akan menangis di tempat yang tersembunyi Oleh karena kesombonganmu Air mataku akan berlinang-linang Bahkan akan bercucuran Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan Katakalah kepada Raja dan kepada Ibu Suli Duduklah di tempat yang rendah sekali Sebab makota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu Kota-kota Tanah Negep sudah ditutup gerbangnya Dan tidak ada seorang pun yang membukanya Segenap Yehudam sudah diangkut ke dalam pembuangan Diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya Layakkanlah matamu, Hayrus Kerem Dan lihatlah ada orang-orang datang dari utara Dimana kekawanan ternak yang diberikan kepadamu Kau mendomba yang menjadi kemuliaanmu Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu Pada orang yang kau berlakukan sebagai pacar Bukankah kesakitan akan menyergap engkau Seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu Mengapa, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah Maka disingkamkan ujung kainmu Dan engkau diprokosa Dapatkah orang itu dia mengganti kulitnya Atau macam itu untuk mengubah belangnya Masa akan kamu dapat berbuat baik Kayak orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat Aku akan mengamburkan mereka seperti sekam Yang diterekam angin pada mulut Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu Demikianlah firman Tuhan Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu Sehingga kelihatan auratmu Jinamu dan ringkikmu Persundalanmu yang besuk Di atas bukit-bukit dan di padang-padang Aku sudah melihat perbuatanmu yang kecil itu Jelakala engkau hayar usalim berapa lama lagi Hingga engkau menjadi tahir Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kita sudah membacakan dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-27 Sungguh luar biasa firman Tuhan Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua Yaitu permuliakanlah Tuhan Sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu permuliakanlah Tuhan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita Dan mengarahkan kita Supaya kita di dalam setiap kehidupan kita Setiap langkah kita, perkataan kita, mulut kita, mata kita Bahkan segala tindakan kita Kita mempermuliakan Tuhan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kenapa Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini Permuliakanlah Tuhan Mengapa tema hari ini mengatakan permuliakanlah Tuhan Ada apa? Masalah apa yang terjadi? Jika kita membaca ada sebuah perikop Di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-27 Perikopnya yaitu peringatan dan ancaman Cuma kita diberkati oleh Tuhan Jika saya sudah membaca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-27 Tuhan sedang memperingatkan Dalam ayat ini Memperingatkan setiap orang Supaya mereka mempermuliakan Tuhan Supaya kutub Supaya kesulitan jauh daripada mereka Tidak datang Supaya murka Tuhan tidak turun bagi mereka Cuma hati yang diberkati oleh Tuhan dikatakan Dengarlah Pasanglah telingamu Janganlah kamu tinggi hati Sebab Tuhan telah berfirman Artinya Tuhan hari ini mau peringatkan kita Supaya kita tidak tinggi hati Namun kita boleh memiliki sikap rendah hati Sikap yang mau taat Sikap yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan Kemudian dikatakan permuliakanlah Tuhan Sesuai dengan tema kita Sebab sebelum ia membuat hari menjadi gelap Berarti ada sesuatu hal yang terjadi Ada banyak orang yang menyumbungkan diri Ada banyak orang yang menjauh daripada Tuhan Ada banyak orang yang menyimpang daripada Tuhan Sehingga firman Tuhan hari ini mengajarkan kita Supaya kita mempermuliakan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Kenapa? Jika kita tidak mempermuliakan Tuhan Akan ada akibat yang kita terima Akan ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita Dikatakan akan terjadi kesukaran Ada banyak hal Kutuk terjadi Ancaman terjadi Kesulitan terjadi Bahkan segala sesuatu terjadi Yang tidak kita inginkan Oleh karena itu Tuhan mengingatkan Supaya kita mempermuliakan Dia dalam hidup kita Kemudian dikatakan Jika kamu tidak mau mendengarkannya Aku akan menangis di tempat yang tersembunyi Oleh karena kesombonganmu Air mataku akan berlinang-linang Bahkan akan bercucuran Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkat Tertaman Katakanlah kepada Raja dan kepada Ibu Suri Duduklah di tempat yang rentah sekali Sebab makota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu Kemudian dikatakan Melayangkanlah matamu Hai Yerusalem Dan lihatlah ada orang-orang datang dari utara Dimana kekawanan ternak yang diberikan kepadamu Kamu mendong Yang menjadi kemuliaanmu Apakah yang kau katakan Apabila diangkat menjadi kepalamu Orang-orang yang kau perlukan sebagai pacar Kemudian bukankah kesakitan Akan menyergap engkau Seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan Cuman yang diberkati Tuhan hari ini Terima Tuhan mengajarkan Bagi kita Supaya kita mempermuliakan Tuhan Supaya apa? Supaya kesakitan Kemudian supaya kutub Bahkan supaya hal-hal yang tidak diinginkan Itu menjauh daripada kita Menjauh daripada orang Yerusalem Supaya Tuhan tidak marah Supaya Tuhan tidak murka Tuhan menginginkan Kita boleh mempermuliakan Dia Dan jika kita tidak mendengar Dikatakan mendengarkan Suara Tuhan dengan baik-baik Dan melakukan kehendaknya Maka keburukan Kesukaran akan melimpahi hidup kita Namun ketika kita mendengarkannya Taat kepadanya Mempermuliakan Dia Dalam setiap proses hidup kita Maka berkat akan melimpah dalam hidup kita Walaupun ada kesulitan Tapi ada berkat Dia akan Tuhan kembalikan dalam hidup kita Puji Tuhan Jemaat yang diberkati Tuhan Demikian firman Tuhan pada hari ini Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan Pekerjaan kita diberkati Tuhan Keluarga kita diberkati Tuhan Dan dalam setiap proses hidup kita Berjalanan hidup kita Kita mempermuliakan Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang dalam surga Kami sudah selesai Mendengarkan firman Tuhan Sungguh luar biasa Mengajarkan kami Supaya dalam setiap proses hidup Bapankan Bapak yang mempermuliakan Engkau Tuhan Menterakan firmanmu Dan ajar kami melakukannya Dalam kehidupan kami Hari-hari Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Amin Tuhan Yesus Mampak Yesus itulah satu-satunya Penolongmu yang sungguh Dia berjanji Akan kembali Akan kembali Akan kita semua Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Bila berjanji akan kembali Akan kita semua Haleluya, puji Tuhan Upamu besar di surga 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 Terima kasih telah menonton